Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat jika kita memiliki himpunan P misalkan sama dengan anggotanya adalah V, W, X, Y, Z kemudian kita memiliki himpunan Q yang beranggotakan M, X, Y maka untuk mencari NP, nah ini merupakan simbol untuk banyaknya anggota dari himpunan P nah untuk contoh ini anggota dari himpunan P-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, maka NP-nya sama dengan 5 selanjutnya kita juga harus ingat materi untuk irisan dari himpunan nah untuk irisan dari himpunan P dan himpunan Q, disini menjadi simbolnya adalah himpunan P iris Q seperti ini nah akan sama dengan irisan dari P dan Q itu merupakan himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan P sekaligus anggota dari himpunan Q nah disini anggota dari himpunan P yang juga merupakan anggota dari himpunan Q ada X kemudian Y maka himpunan P iris Q ini akan sama dengan X, Y sekarang pada soal ini diketahui himpunan A, B, dan C untuk soal yang A kita akan mencari banyaknya anggota himpunan A iris B nah kita akan cari terlebih dahulu himpunan A iris B-nya maka akan sama dengan disini anggota himpunan A yang juga merupakan anggota dari himpunan B ada 4, 5, 6 maka himpunan A iris B-nya adalah 4, 5, 6 sehingga sekarang untuk mencari banyaknya anggota himpunan A iris himpunan B dan A iris B ini ada 1, 2, 3 nah sama dengan 3 untuk soal yang B kita akan mencari terlebih dahulu himpunan A iris C-nya anggota himpunan A yang juga merupakan anggota dari himpunan C disini ada 6, 7, 8 maka himpunan A iris C ini akan sama dengan 6, 7, 8 sehingga untuk mencari N, A, iris C nah disini ada 1, 2, 3 maka sama dengan 3 selanjutnya untuk soal yang C kita akan mencari himpunan B iris C terlebih dahulu nah untuk anggota himpunan B yang juga merupakan anggota himpunan C disini ada 6 maka himpunan B iris C-nya sama dengan 6 sehingga banyaknya anggota himpunan B iris C sama dengan 1 selanjutnya untuk soal yang D banyaknya himpunan A iris B iris C kita akan mencari himpunan A iris B iris C-nya terlebih dahulu anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan B sekaligus merupakan anggota himpunan C nah disini adalah 6 maka himpunan A iris B iris C-nya sama dengan 6 sehingga banyaknya anggota himpunan A iris B iris C akan sama dengan 1 nah inilah jawabannya sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya selamat menikmati